Ada mual muntah, diari, pusing gitu ya Awal mulanya itu ada acara sepasaran, kalau di Jawa sepasaran balita atau anak kecil Kemudian beliau-beliau itu dikasih bekat, kemudian ada yang ditonjuk, dikasih makanan itu ya Kemudian terjadilah seperti ini Banyak sekali Pak itu satu RT dan saudara-saudaranya juga berkena Kurang lebih, apakah info yang kami terima ada sekitar 60-an Ya lebih dari itu Lebih dari 60 Itu dibawa kemana saja? Dibawa ke rumah sakit ada yang di PKO, Semen, ada di UPT 1 Semen, Perja Sari Ada di Pantirahayu, juga ada di RSUD Itu rata-rata apa sih yang dikeluhkan? Yang dikeluhkan adalah perutnya sakit, mencret, kemudian mutah-mutah, pusing, yang luar biasa Itu dari setelah itu, apakah sudah ada informasi yang harus dirawat? Dari setelah itu sudah ada, tetapi belum masuk ke bangsa Karena belum ada yang menurutin, karena ibunya sendiri juga lagi pasang impus Artinya ini proses observasi masih berjalan ya? Itu mungkin jenis makanannya apa yang dibagakan? Jenis makanannya yang kemarin dimakan itu adalah nasi, kemudian ada tahu, tempe, sayur cabai kalau ya orang-orang Jawa Itu kemudian ada urah, seperti itu Bu itu makanannya dipuskan atau masyarakat sendiri? Masak sendiri, iya Masak sendiri itunya, terus kalau bahan-bahannya ada yang beli kan ya otomatis tak, terus yang dibikin urak itu dia ngambil sendiri dari kebun Persempel makanan sudah diambil? Kurang tahu, karena saya dari semalam ada di sini Ada satu, dua orang yang merasakan atau langsung serentak gitu? Kita tadinya cuma satu, dua, tapi kemudian langsung serentak gitu Semuanya langsung merasakan, sehingga ada yang dirujuk di Christmas, kemudian ada di rumah sakit, seperti itu Jadi dari semalam banyak yang, Alhamdulillah, dari antusias, dari ambulan, ambulan, juga banyak yang membantu, dari tim-tim yang lain, seperti itu Mungkin selang berapa menit atau jam itu setelah memakan makanan itu, dia merasakan itu? Selang jam? Jam, ya Ada yang mulai dari malam, kemudian ada yang dari pagi, tapi memang kebanyakannya dari malam Kejadian keracunan di Kalitekuk ya, di wilayah Semin Tapi belum jelas sih caranya apa gitu ya, tetapi sejak semalam memang berdatangan pasien dengan keracunan Sampai dengan saat ini tercatat ada 28 orang, sebagian besar orang dewasa Ada anak-anak dan bayi Nah, sampai dengan semalam itu 15 yang pasien masuk dan kemudian sudah kita tangani Dan sudah pulang ya Nah, sisanya masih kita observasi di UGD Usaha kami, RSD Wonosari Untuk penanganan ini, sampai dengan saat ini kita menambahkan bed Bed ekstra di ruang IRD Di UGD untuk penanganan pasien yang keracunan ini Tapi Alhamdulillah, sampai dengan sekarang bisa tertangani di UGD Dan belum perlu mengkonsentrasikan SDM lain untuk yang ke UGD Begitu mas Untuk kondisi pasien ini, mungkin sejauh ini seperti apa? Ya, ada yang masih mual-mual Ada tadi yang muntah, tetapi bisa tertangani ya, tertangani Dan memang harus observasi kalau kasus-kasus keraturan Tetapi juga belum ada keputusan untuk relatinat ya Semuanya masih kita observasi di UGD Gitu mas Kalau penjawab dari keracunannya sendiri pak, sudah diketahui? Belum, belum Kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Jadi untuk pelacaan selanjutnya Jadi kita menangani pasien dulu dengan keluhan-keluhan Tadi ada mual-mual muntah, biari, pusing gitu ya Itu yang kita tangani pertama kali Kalau penyebabnya nanti kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan Berarti itu diambil sampel atau seperti apa nanti? Ya, tergantung dari Dinas Kesehatan ya Kasus keraturan, diambil sampel dari lokasi gitu ya Dimana yang kemudian tadi sampel yang dimakan Atau dari muntahan gitu ya Itu yang nanti akan dikerjakan oleh Dinas Kesehatan Saya begini Fri Dianto Saksikan terus program-program Kompas TV Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain Kompas TV, independen, berpercaya